Hai, apa kabarnya? Selamat datang di Royal Cinema. Kali ini saya akan membahas alur cerita film Jungle 2017 yang diangkat dari kisah nyata. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke ceritanya. Check it out! Pada tahun 1980, seorang pria mantan tentara menjadi petualang kita sebut saja Yossi. Dia melakukan perjalanan ke Bolivia dan rencananya langsung ke jantung hutan hujan Amazon. Di sana, dia bertemu Marcus Stem, seorang guru sekolah dari Swiss, dan temannya Kevin Gale, seorang traveler Amerika dan merupakan fotografer. Di mana dari perkenalannya dengan Marcus, dia merasa seperti dilindungi dengan segala bantuan yang diberikan Marcus. Mereka tinggal di Lepas, ibu kota Bolivia, di sebuah asrama komunitas Israel. Di sana, mereka sempat berkenalan dengan seorang gadis cantik pemeran film Evil Dead Rise 2023, Amy, yang diperankan oleh Lili Sullivan. Karena ketertarikan fisik, Amy sempat menawarkan buah kenikmatan yang banyak tersebar di Bolivia, menyebabkan mabuk dan berhalusinasi, membuat mereka terbuai dalam api asmara. 15 Oktober 1981, suatu hari Yoshi sedang berada di pasar, dan ada orang asing yang bertanya apakah dia orang Amerika. Yoshi menjawab tidak. Dan terjadilah perkenalan dengan orang tersebut, kita sebut saja Sakakal, yang berasal dari Austria. Tetapi, menariknya, Sakakal mengenal hutan dan berteman dengan suku pedalaman yang mendiami hutan Amazon tersebut. Yoshi yang bersemangat dengan prospek menjelajahi hutan yang belum dipetakan, dan bertemu dengan orang-orang atau penduduk yang belum ditemukan seperti Toromonas, dia kembali ke apartemen untuk meyakinkan Marcus dan Kevin untuk ikut. Skeptis terhadap orang asing, dan ceritanya, mereka menolak. Yoshi terus menekan mereka, hingga akhirnya mereka menyetujuinya. Keesokan harinya, ketiganya bertemu Carl di sebuah toko saat dia sedang mengumpulkan perbekalan untuk pendakian. Ketiga pria itu terkejut saat Carl pergi membawa perbekalan dan memberitahu mereka bahwa mereka yang harus membayar semuanya. Dan petolangan dimulai. Pada tanggal 4 November 1981, Yoshi Marcus Kevin Carl menaiki pesawat komersil dan mendarat di Bandara Apollo. Dan mulai menyusuri hutan rimbah Madidi, wisata Amazon, masih di lokasi Bolivia. Mereka mendaki hutan selama beberapa hari dan malam, hingga pada saat mereka tersesat dan Carl terlalu cepat untuk dikejar, tiba-tiba... Salah seorang dari suku Asri Amas melewati mereka dengan mengembalai kerbau, hingga mereka menanyai arah jalan dan bertemu Carl yang terlalu cepat berjalan. Hingga mereka berhasil sampai ke sebuah desa, Asri Amas. Dimana Carl terlihat mengenal penduduk desa tersebut, dan mereka bersenang-senang dengan penduduk desa yang ramah dan baik hati. Mereka menghabiskan siang dan bermalam di daerah tersebut. Lalu kembali ke hutan keesokan paginya. Hingga di pagi yang indah itu, Yoshi yang melihat keindahan dari beberapa kupu-kupu yang terbang mengelilinginya, membuat rasa bahagianya tumbuh untuk diabadikan Kevin. Mereka melanjutkan perjalanan hingga bermalam di hutan dengan hanya memakan lutung dari hasil buruan Carl. Keesokan harinya, Marcus mulai kesulitan berjalan karena kaki yang terluka akibat perjalanan yang sangat menguras tenaga. Malam harinya, pada saat mereka akan beristirahat, Marcus sudah mulai mengeluh dengan keadaan mereka sekarang, membuat Kevin dan Yoshi bosan dengannya. Keesokan harinya, mereka berdiskusi merencanakan untuk membawa Marcus kembali. Tapi karena jarak untuk kembali terlalu jauh untuk mereka, ditambah dengan Marcus yang mengalami luka, mereka berencana membawanya menyusuri sungai menggunakan rakit, yang jaraknya belum dapat dipastikan. Dan bisa saja bahaya lain sedang menanti mereka. Setelah membangun rakit, mereka mulai meluncur mengikuti air sungai. Nah, tiba-tiba... Terlihat bebatuan sungai dan arus sungai yang sangat berbahaya yang menyebabkan perjalanan mereka terombang ambing. Dan sempat terjadi ketegangan antara Kevin dan Carl. Hingga mereka terdampar di tempat antar-perantar yang memaksa mereka harus menghabiskan satu malam di tempat tersebut. Mereka sempat ragu akan Carl, yang sampai saat menjelang sore belum juga kembali dari perburuannya. Yosi mencoba menyusuri hutan untuk pencarinya. Tapi... Untung saja, hanya Carl yang muncul tanpa membawa hasil buruan. Pada saat mereka akan melanjutkan perjalanan, Carl menolak untuk pergi dengan mereka dikarenakan dia takut dengan air yang lebih tepatnya dia tidak bisa berenang. Dia pun pergi dari hadapan mereka. Karena keadaan Marcus yang terluka, mereka tidak bisa membawanya melalui sungai. Dengan Carl, yang tidak bisa berenang, mereka memutuskan Kevin bersama Yosi akan menyusuri sungai, sedangkan Marcus dan Carl memutuskan untuk berjalan mendaki sejauh tiga hari kembali ke peradaban. Dan mereka berpisah. Terlihat, Kevin dan Yosi berjuang dengan ganasnya air sungai. Sempat bersantai sejenak, namun tiba-tiba... Aduh, airnya terlalu kencang menyeret mereka berdua. Hingga mereka terdampar di tengah sungai. Dan ketika Kevin bisa keluar, tiba-tiba lagi... Ah, Yosi hanyut mengikuti derasnya air sungai. Memaksanya berjuang sendiri hingga melukainya. Untung saja dia bisa selamat setelah berjuang melewati ganasnya air sungai. Tantangan baru untuknya sekarang harus keluar menyusuri hutan untuk mencari peradaban. Kevin! Di tengah perjalanan, dia sempat terjatuh, tapi bisa bangkit lagi. Dan akhirnya, nyasar di tengah hutan. Dia sempat melihat ransel milik mereka yang hanyut. Yang ketika dia memeriksa, ternyata ada obat penguat teragah. Dia mencoba untuk mencari posisi Kevin, tapi tidak ada jawaban. Kevin! 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 berjalan dan terus berjalan menyusuri sungai Amazon. Hari ke-6, dia melihat buah untuk dimakan, tapi tiba-tiba... Ah! Hampir saja dia diserang ular demi makanan. Tanpa henti, dia berjalan hingga malam hari. Dimana pada saat dia terlalu capek untuk berjalan, dia sempat membayangkan makanan enak dan... Ah! Itu hanya mimpi. Dan tiba-tiba kembali lagi dengan bayangan Marcus yang menghilang di tengah kabut malam. Ah! Itu hanya ilusi begini. Pagi pun tiba, dia melanjutkan perjalanan menyusuri hutan dalam keadaan lemah. Dan ternyata, dia menemukan lokasi peradaban manusia primitif di tengah hutan yang sudah ditinggalkan. Entah kejadian apa yang menyebabkan mereka pergi meninggalkan pemukiman mereka. Yosi mulai putus asa karena sudah lebih dari satu minggu. Dia berjalan kehilangan arah tanpa makanan. Tiba-tiba, dia menemukan jejak manusia yang dikiranya jejak Kevin. Tapi ketika dia mengukur jejak sepatu yang ternyata jejaknya terlalu kecil untuk ukuran kaki Kevin, dia melanjutkan perjalanan di hari keempat belas. Dua minggu lamanya dia berjalan melewati badai hujan, hutan rimba, dan bahaya makhluk liar yang tiba-tiba saja bisa menyerangnya. Dia mulai lagi berhalusinasi dengan gadis cantik yang merayunya tapi terganggu dengan air hujan. di lokasi lain, penduduk lokal mendapati Kevin yang sedang terbaring di pinggir sungai 193 km dari Curip Layah. Dia mulai melaporkan tentang kehilangan dari beberapa anggota rekannya termasuk Rosie yang hanyut dan mereka mulai melakukan pencarian. Kembali ke lokasi Yoshi dimana dia yang masih selamat sempat melihat pesawat yang lewat di atasnya yang ternyata itu Kevin yang sedang mencarinya. Dan logikanya meskipun dia teriak sekeras apapun gak akan mungkin orang dalam pesawat mendengarnya. Kevin yang masih berharap akan keselamatan Yoshi masih meminta tim bala bantuan untuk mencarinya. Tapi menurut tim bantuan hanya keajaiban yang bisa selamat dari hutan Amazon. Jadi yang Kevin butuhkan bukan bantuan dari mereka tapi keajaiban. Kevin bersikeras akan mencarinya dan meminta tolong orang lokal yang pernah hilang di hutan tersebut dan membeli perahu untuk mencarinya. Kembali ke posisi Yoshi dia mendengar suara yang ternyata itu dari suku lokal tersebut dan seorang gadis. dia mencoba meminta bantuan tapi sang gadis tidak bisa mengerti apa yang dibicarakannya. Mereka mulai berjalan dengan harapan akan dapat dilihat bala bantuan yang sedang mencarinya. Tapi ternyata lagi gadis itu hanya ilusi. dia berjalan lagi dengan ilusi yang ternyata menjebaknya di rawah yang memaksanya untuk keluar dari rawah dengan susah payah hanya dengan bantuan daun. Ilusinya memaksanya harus menanggalkan semua pakaiannya hingga terlihat badannya yang menjadi kurus kerdil. Dia sempat mencoba bunuh diri dengan membiarkan tubuhnya disengat semut api tapi ternyata dia masih selamat dan berlari ke sungai dan membuat tanda dengan bambu. Keajaibanlah yang membuatnya bertahan sampai ke titik ini. hari ke-19 di lokasi Kevin dia bersama orang lokal sedang menyusuri sungai untuk mencari Yoshi nampaknya sudah di ujung sungai padahal dia sudah berada di tanda milik Yoshi dan sudah dekat dengan Yoshi tapi ketika orang lokal menyuruhnya untuk merelakan kepergian Yoshi dan mereka akan pergi tiba-tiba Yoshi terbangun dan berdiri menunjukkan lokasinya dan pada akhirnya Yoshi selamat dengan menghabiskan 19 hari di hutan Amazon. Epilog mengungkapkan bahwa Carl berbohong dengan mengatakan tentang suku-suku yang tersembunyi di tengah hutan dia diketahui hanya ingin menyesatkan orang untuk bertualang berbahaya memasuki hutan Amazon dia dicari polisi karena tindakannya tersebut dan Marcus tidak pernah kembali ke Lapas, Bolivia film ini diangkat dari kisah nyata dan didedikasikan terhadap Marcus yang sampai sekarang tidak pernah terlihat lagi dan film pun tamat ending yang menggal akhir kata Pakatuan Nepa Kalawiran yang artinya semoga sehat bahagia dan sehat selalu ciao bye-bye